Sementara itu polisi mengungkap terbongkarnya sindikat perdagangan anak ini berawal dari laporan polisi tentang kehilangan anak Sehingga terungkap anak tersebut dibawa oleh seorang mucikari untuk dijual ke Jakarta Kapolresa Jambi Kombes Pol Ekewayudi menjelaskan pengungkapan kasus perdagangan anak ini Berawal dari adanya laporan terkait anak hilang berinisial A pada 8 Desember 2021 lalu Setelah dilakukan penyelidikan diketahui ternyata A tidak hilang Tetapi sedang berada di Jakarta bersama satu orang korban berinisial D yang dibawa oleh pelaku ARS Tersangka Sudin alias Koko telah mengirimkan uang sebesar 3 juta rupiah untuk uang transportasi kepada para korban Pelaku dan korban pun akhirnya berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan sampai di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara Karena bucuk rayu dari tersangka Sudin, kedua korban akhirnya berhasil diperdaya untuk melakukan hubungan suami istri Sebagai imbalan, kedua korban diberikan masing-masing 3,5 juta rupiah Dan untuk pelaku ARS diberikan upah 1,5 juta rupiah Sebagai biaya ongkos pulang, Sudin kembali memberikan uang sebesar 2 juta rupiah Kami mendapatkan hasil bukan anak yang hilang tetapi si anak posisi berada di Jakarta Dan dari hasil penyelidikan kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap pada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap Dan dari hasil penyelidikan kita kembangkan terhadap dua tersangka Dan satu pelaku anak Kemudian satu tersangka yang menyetubui ada di bawah umur Kita terapkan pasal 76F Jutuh pasal 83 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang pelindungan anak Di Masanjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!